Hey, what up Z? Nothing is up Carl, apart from my blood pressure Hi, hi sobat semua, selamat datang kembali di Paiju Gaming Gapa kabar kalian semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus ya, amin Oke, kembali lagi bersama gue Paiju Gaming Dan kembali lagi bersama gue di GTA San Andreas lagi gitu ya Dan video yang kalian tonton ini merupakan episode 2 dari aset miliknya CJ Video aset milik CJ ya, yang mana di part 1 kemarin Udah gue upload juga video yang judulnya sama gitu ya Dan dalam part 2 ini, gue masih ngebahas aset miliknya CJ Yang mana di dalam part 1 kemarin itu kan gue sudah membahas kategori pertama Yaitu aset yang didapatkan melalui misi inti dan tidak perlu membeli propertinya Yang terdiri dari 4 aset tuh di video pertama Nah, sedangkan dalam video part kedua ini Part kedua ini, itu gue akan membahas sisanya Yaitu aset yang didapatkan dari misi inti dan harus membeli propertinya Yang terdiri dari 3 aset Kemudian 3 aset selanjutnya yaitu misi sampingan murni Yang didapatkan, aset yang didapatkan dari misi sampingan murni gitu ya Dan terdiri dari 3 aset juga Jadi dalam video ini itu terdapat 6 pembahasan aset miliknya CJ, oke? Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, gue sarankan untuk like-nya terlebih dahulu Dan subscribe juga bagi yang belum Serta follow instagram gue juga di atpayjogaming yang punya instagram Bisa nanya-nanya via DM, komentar Kalian bisa, pokoknya interaksi sama gue di instagram gitu ya Kalau udah semua kita langsung aja masuk ke aset Kalau jalan selanjutnya, ini dia Aset pertama yang akan gue jelaskan kepada kalian Itu adalah aset yang bernama Zero RC Atau Zero Remote Control ya Aset Zero RC itu merupakan salah satu aset miliknya CJ Yang bisa dimiliki oleh CJ juga tentunya Dan aset ini itu terletak di toko mainan remote control Milik sahabatnya kita Yaitu Zero Yang letaknya itu ada di daerah Garcia San Vero Nah seperti yang tadi gue bilang Sebelum mengakui sisi aset atau uangnya tersebut Dari asetnya CJ CJ itu diharuskan untuk membeli propertinya terlebih dahulu Dan untuk properti dari asetnya Zero Itu akan tersedia setelah Carl Johnson itu berkenalan dengan Zero Itu dalam misi wear flower in your hair Yang mana si Zero Itu akan menelpon CJ untuk membantunya dengan cara Membeli aset properti tokonya Zero RC Dengan dalam Dengan harga Sekitar 30 ribu dolar ya Mahal banget gitu ya Jadi CJ itu disuruh membeli propertinya Zero Harga 30 ribu dolar Kenapa Zero nyuruh beli propertinya Karena mungkin ya dalam periode waktu tersebut Si Zero itu kan kayaknya posisinya mau bangkrut kali ya Karena ribut dengan Berkeley gitu ya Dan kemudian dibantulah oleh CJ secara finansial Dengan memberi uang Yaitu membeli sebuah tokonya tadi gitu Dengan harga 30 ribu dolar tadi Tapi ya itu cuma mungkin aja gitu menurut gue gitu ya Atau bisa aja Zero nya itu gak punya duit Buat bayar kontrakan gitu ya Kontrakan tokonya Terus malah dibeli sama CJ tokonya gitu Saking kayanya gitu ya Mungkin Oke balik lagi Nah setelah kalian berhasil membeli propertinya Zero Atau propertinya gedungnya tadi Tokonya itu ya Nah kemudian itu akan muncul beberapa misi yang berkaitan dengan tempat ini Ini misi inti nih Yaitu misi pertama air raid Kemudian ada supply lines Dan ketiga itu ada new model army Gak usah gue ceritain lah ya Misinya itu gimana Kalian pasti tau juga gitu ya Nah setelah kalian menyelesaikan 3 set misi tersebut Itu barulah Logo aset atau yang berupa Logo mata uang dolar itu Itu akan tersedia di depan tokonya Zero Dan berputar-putar gitu ya Yang mana itu akan menghasilkan uang tertinggi Itu sekitar 5 ribu dolar Terus kalau misalnya kalian bingung Uangnya itu dari mana Jadi disini asumsi gue Mungkin aja Uang itu adalah hasil dari penjualan RC Atau mainan remote controlnya Zero Karena kan di toko itu kan ada Dia CJ kan jual mainan gitu ya Atau mungkin aja logo aset itu tuh Memang sengaja ditaruh disitu Untuk dikasih ke CJ gitu duitnya Jadi setelah yang penjualan RCnya itu kan dijual nih Nah abis itu logo aset itu mengeluarkan uang Yang mana uang itu adalah Uang hasil penjualan dari RCnya itu Nah kemudian itu bisa diambil CJ Karena awalnya kan CJ telah membeli properti tersebut gitu ya Dan itu dia untuk asetnya Zero Kita masuk ke aset yang selanjutnya Oke Aset yang kedua Yang akan gue jelaskan itu adalah Aset yang bernama Wangskars Set Tau lah ya Wangskars ya Nah aset Wangskars itu merupakan aset lainnya Yang bisa dimiliki oleh CJ Dan juga aset ini tuh berlokasi di daerah Doherty San Vero Aset Wangskars itu merupakan Sebuah showroom kendaraan keren Yang dimiliki oleh CJ dan juga Cesar Vialvando ya Jadi berdua nih Namun memang kayaknya terbesar CJ kali ya Memegang modalnya gitu ya Namun terdapat hal aneh dari tempat ini Karena kalau kita mencoba mengambil mobil disini Tanpa jet anti polisi Maka kadang-kadang itu akan ada polisi yang mengejar player gitu Jadi ada wanted level bintang 1 gitu ya Sebenernya aneh gitu ya Walaupun ini punya gue pak Bukan punya siapa-siapa Ini kan saya punya saya gitu Kenapa ditangkap juga Yaudah lupakan Nah baik lagi Dan sama seperti asetnya Zero Untuk Wangskars ya Sebelum bisa mengakui si aset dari Wangskars Si player atau CJ Itu diharuskan untuk membeli properti dari gedung Wangskarsnya Artinya kalian harus beli bangunannya gitu ya Yaitu dengan harga sekitar 30 ribu dolar juga Kalau nggak salah ya Kalau salah tolong dikoreksi aja gitu ya Nanti gue taruh revisinya Dan untuk properti dari aset Wangskars Itu akan tersedia setelah CJ Menyelesaikan misi sekolah mengemudi Atau driving school terlebih dahulu Kemudian misi Yaikai Boom Boom ya Namun faktanya tidak semudah itu Karena ada beberapa peraturan Atau rules yang harus ditaati oleh player Supaya bisa mendapatkan misi untuk Wangskars ini Karena ada banyak juga sebenarnya yang nanya ke gue gitu ya Kenapa gue nggak dapat misi Wangskars bang Nah sebenarnya itu ada rules yang harus kalian perhatikan Namun gue sudah menjelaskan secara detail Cara-caranya itu di dalam video yang ini Jadi kalau kalian mau tahu cara detailnya Kalian bisa nonton video itu aja Karena kalau gue jelaskan disini Nanti bisa panjang banget gitu videonya Oke balik lagi ke Wangskars ya Setelah kalian berhasil membeli propertinya Wangskars Kemudian itu akan muncul Beberapa misi yang berkaitan dengan tempat ini Yang mana gue menyebut misi-misi itu adalah jajaran misi Wangskars Mungkin subscriber lama gue Atau sobat-sobat payjo yang lama itu mungkin tahu ya Gue sering menyebut jajaran misi Wangskars gitu ya Yang mana dari misi pertamanya itu berjudul Zeroing In Hingga misi terakhirnya itu berjudul Puncture Wands ya Yang mana kalian harus selesaikan semuanya itu ya Nah kemudian setelah kalian menyelesaikan semua set Dari jajaran misi Wangskars itu Barulah logo aset yang berupa logo mata uang dolar itu Akan tersedia di depan pintu masuk dari Wangskars ini Di depan showroomnya ini gitu ya Serta di dalam Wangskars itu juga terdapat mobil atau tuner cars Yang memang dipajang di tempat ini Yang kayaknya sih dijual gitu ya Serta uang yang tertinggi yang dihasilkan dari investasinya Wangskars ya Atau asetnya Wangskars itu Sebesar 8 ribu dolar Gede juga gitu ya Nah kemudian untuk uang yang muncul disini itu dari mana gitu ya Harusnya kalian paham lah ya Nah uang ini tuh mungkin aja Ini adalah hasil dari penjualan kendaraan yang dijual Dari showroom Wangskars atau dealer Wangskars ini Walaupun memang gak pernah kelihatan gitu ya Ada orang yang atau NPC beli mobil disini gitu ya Cuma kalau kita pikir secara logika ya Yang paling masuk akal adalah Mungkin saja memang uang itu adalah hasil dari penjualan Yang mana mobil yang dijajakan di Wangskars itu dijual Dan ya itu hasil pendapatannya dimasukkan ke dalam Yang logo aset S-dolar itu ya Karena kan tempat ini showroom mobil gitu Atau showroom kendaraan gitu ya Oke itu dia untuk aset Wangskars Kita masuk ke aset yang selanjutnya Baik Aset ketiga yang akan gue jelaskan kepada kalian adalah Aset yang bernama Verdan Meadows Airstrip Asset Panjang banget namanya Dan masih berkategori yang sama Seperti dari dua aset sebelumnya gitu ya Aset Verdan Meadows Airstrip itu merupakan aset lainnya Yang bisa dimiliki oleh CJ juga Dan aset Verdan Meadows Airstrip ini Itu berlokasi sesuai dengan namanya Di daerah Verdan Meadows juga Itu di daerah Bond County Bagian utara mapnya San Andreas Yang berkaitan atau berdekatan langsung dengan kota Las Venturas Nah aset ini merupakan sebuah lapangan terbang terbengkalai Dan sama seperti dengan asetnya Zero RC dan juga Wangskars Sebelum kalian bisa mengakui si aset dari Verdan Meadows Airstrip Player atau CJ itu diharuskan untuk membeli properti Verdan Meadows Airstrip ini Yang berupa sebuah rumah singga Disitu tuh ada rumah singga Maksudnya ada rumah singga Ada kendaraan Garasi kendaraan Ada hanggar pesawat Ada pos pantau Ada landasan pacu juga gitu Jadi banyak lah disini Dan player atau CJ itu diharuskan untuk membeli properti dari Verdan Meadows Airstrip ini Dengan harga 80 ribu dolar Mahal banget gitu ya Tapi ya worth it lah Dapetnya banyak Dan untuk properti aset dari Verdan Meadows Airstrip itu akan tersedia Setelah CJ Itu menjalankan misi yang berjudul dengan Sesuai dengan namanya juga ya Judul misinya itu Verdan Meadows Yang bersama Mike Toreno gitu ya Yang mana dalam misi tersebut CJ itu diperintahkan oleh Toreno Untuk membeli lapangan terbang terbang kalai atau Verdan Meadows ini Nah setelah CJ atau kalian itu berhasil membeli properti Verdan Meadows Airstrip Kemudian itu akan muncul beberapa misi yang berkaitan dengan tempat ini juga Nah pertama-tama kalian diharuskan untuk menjalankan misi berjudul Learning to Fly Atau sekolah pilot ya Yang mana ini banyak komplain juga nih dari pemain GTA Susah katanya Nah kemudian akan berlanjut ke beberapa misi di tempat ini Hingga nanti kalian tiba di misi yang berjudul Green Goo Itu misinya si The Truth ya Nah setelah kalian menyelesaikan semua set misi dari Learning to Fly sampai ke Green Goo Itu barulah aset yang berupa logo mata uang dolar itu Itu akan tersedia di halaman sekitar rumah Verdan Meadows Airstrip ini gitu ya Serta uang yang tertinggi yang dihasilkan dari aset Verdan Meadows Airstrip Itu adalah sebesar 10 ribu dolar Gede banget ya ada geledek tuh barusan Kemudian untuk uang yang muncul dari tempat ini itu dimana Oke jujur sebenernya gue gak tau ya dari mana uangnya Karena kalau kita throwback yang tadi Yang zero aset sama uang scar asset Itu kan secara logika memang ada barang yang dijual gitu ya Sedangkan tempat ini atau si Verdan Meadows Airstrip ini kan Ya gue gak tau ya dia jual apaan gitu ya Namun apakah kalian sadar atau kalian ingat ya Di tempat ini itu kan ada sekolah pilot Nah disini gue berasumsi nih Jadi gue berasumsi kalau gini Menurut gue mungkin aja uangnya yang muncul di logo aset itu Itu muncul dari hasil orang-orang yang mengikuti sekolah pesawat di tempat ini Ya mungkin-mungkin aja kan Dan bisa aja gitu Orang sekolah pesawat disini terus dia bayar Duitnya masuk ke dalam logo S dollar asset itu gitu ya Cuman ya itu hanya asumsi gue aja gitu ya Kalau kalian punya pendapat sendiri komen aja coba Dan itu dia 3 aset milik CJ Yang mana sebelum mengakuisisinya Mengakuisisi asetnya itu terlebih dahulu harus membeli propertinya gitu ya Dan sekarang kita masuk ke aset yang didapatkan dari misi sampingan murni Ini dia Oke 3 aset selanjutnya ini yang merupakan aset yang didapatkan dari misi sampingan murni Gue gabung jadi satu aja Kenapa gue selalu bilang murni Jadi gini maksudnya Aset-aset murni itu adalah aset-aset yang didapatkan oleh player secara murni Tanpa perlu menjalankan misi inti Misi inti ya Dan tanpa perlu membeli propertinya Maksudnya itu gitu makanya Jadi event kalian di awal game Itu kalian bisa mendapatkan aset ini Jadi bisa banget gitu ya Dengan cara langsung memainkan side missionnya aja Yang bernama side mission courier Namun Untuk yang bisa dilakukan di awal game Itu yang cuma bisa di kota Los Santos aja Karena Kalau kalian masih awal game Kan yang kebuka kan baru kota Los Santos Jadi aset ini itu ada 3 kota gitu Ada di masing-masing kota Namun Yang bisa dimainkan di awal game itu cuma di Los Santos aja Karena yang lain kan kotanya belum kebuka gitu ya Pokoknya nanti akan gue jelaskan kok di video ini gitu ya Nah Kita masuk ke aset yang pertama ya Yang bisa dimainkan oleh player Atau dari aset murni ini Aset pertama itu bernama Robois Food Mart Asset Nah aset ini Atau lokasinya Tempat ini tuh terletak di sebuah toko yang bernama Robois Food Mart Yang berlokasi di daerah Commerce Los Santos Dan untuk mendapatkan logo asetnya Atau menyelesaikan itunya Ada S dollar di depannya itu Itu player harus menyelesaikan Kalau gak salah itu ada 4 set atau 4 tingkatan level Yang mana player itu harus menjalankan side mission courier lagi Yang mana player harus menjadi courier Menggunakan sepeda BMX dan harus mengirimkan pesanan kepada pelanggan gitu ya Yang lempar-lempar pakai ada lingkaran merah gitu Nah ketika player sudah berhasil menyelesaikan semua set side mission tadi Atau misi sampingan tadi yang dari misi Robois Food Mart itu Maka logo asetnya itu akan muncul ya Yang logo aset dollar itu akan muncul di halaman Dari gedung atau bangunan Robois Food Mart yang ada di Commerce Los Santos ini Dan meminal terbesar yang terkumpul dari tempat ini Itu adalah sebesar 2000 dollar Kemudian aset yang kedua itu bernama Hippie Shopper Asset Nah aset ini itu terletak di sebuah toko bernama Hippie Store Yang berlokasi di daerah Queens San Vero Dan untuk mendapatkan logo asetnya Itu player juga sama Harus menyelesaikan 4 set misi courier lagi Dari toko Hippie Store ini Yang mana kalian itu akan menggunakan motor freeway ya Jadi kalian bisa ngambil motor freeway juga di tempat ini Namun terdapat sesuatu yang menarik dari side mission ini Karena jika kalian menjalankan misi ini tanpa cheat anti polisi Atau kebetulan lagi ada polisi yang lewat di depan situ Maka kalian akan langsung mendapatkan wanted level Karena toko Hippie Store itu adalah toko yang menjual barang yang begitulah Dan tempat ini itu baru bisa diakses setelah kota San Vero nya terbuka Artinya itu setelah misi The Green Saber Jadi kalau yang tadi kan benar-benar bisa dari awal Nah kalau misalnya San Vero itu kan terkunci ya Jadi kecuali semua kota nya terbuka baru bisa diakses semuanya Nah yang ini baru bisa diakses setelah misi The Green Saber Jadi pas dari Angel Pin yang mana Itu kalian bisa langsung pergi ke San Vero Karena San Vero nya itu udah dibuka gitu ya Oke dan untuk nominal ya Nominal uangnya juga sama semuanya Itu tuh 2000 dolar aja gitu ya Nah kemudian aset yang ketiga Itu bernama Burger Shot Set Nah aset ini itu terletak di sebuah toko burger shot Atau toko makanan cepat saji yang toko burger itu Yang terletak di daerah Red Sand East Las Venturas Dan agar bisa mendapatkan logo asetnya yang sama seperti yang lain tadi Player itu juga harus menyelesaikan 4 set misi kurir ya Yang menggunakan motor Pespa Ini motor unyu-unyu nih gitu ya Dan tempat ini itu baru bisa diakses player setelah kota Las Venturas nya terbuka Itu artinya setelah misi Yika Boom Boom kalau gak salah Yang mana misi itu adalah misi terakhir di kota San Vero Dan sama seperti yang 2 sebelumnya Nominal uang yang terkumpul di aset yang disini Yang di Burger Shot Set ini Itu hanya 2000 dolar saja Cuma ya itu lumayan lah gitu ya Dan itu dia 3 aset dari misi inti yang sudah gue bahas sebelumnya Dan yang mana kalian harus membeli propertinya Serta 3 aset dari misi sampingan murni Dan gue rasa kita sudah sampai di penghujung dari video ini Kalau masih ada yang kurang Ya mungkin masih ada yang kurang juga ya Colong langsung tambahkan aja di kolom komentar Dan kalau misalnya masih ada yang bingung bisa nanya Gue lewat Instagram atau lewat komentar juga di bawah Kurang lebihnya gue mohon maaf Terima kasih telah menonton sampai disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Pak Ejo Gaming See you sobat semuanya Dadah